ya di materi VB ini kita akan membahas tentang ini ya variabel kemudian tipe data sama operator oke baik nah variabel mungkin sudah sering tahu ya kan variabel itu pemberian nama kalau disini ada syarat-syaratnya syarat-syaratnya variabel itu seperti dia harus diawali dengan huruf yang standar pasti sudah tahu tidak boleh menggunakan spasi variabel bahkan kalau nama pun diusahakan jangan pakai spasi nama file atau nah oke terus tidak menggunakan simbol-simbol itu seperti ini jadi kalau buat variabel hindari simbol kemudian tidak menyamai sintag kode program sintag kode program itu ya seperti apa klus, acid, form, well nah itu kan dia ada kode-kode perintah ya terus kemudian tidak pengaruh dengan besar kecil huruf khusus untuk basic visual basic atau vb.net kemudian pascal itu enggak masalah besar kecil tapi kalau di program yang lain itu enggak bisa ya dia variabelnya kalau namanya besar kecil hurufnya berbeda nanti dipanggil nggak bisa tapi khusus vb.net ini isok nah kemudian tipe data mungkin yang belum ini masih bingung ya tipe data seperti byte itu sekitar 0,0 sampai 255 shot itu 32.000 ini dia integer itu standarnya adalah sekitar 2 kali 10 pangkat 9 atau 2 M biasanya kalau kita menghapal integer itu menghapal integer itu sekitar 2 M long integer itu digitnya dua kali lipat dari integer kalau integer itu 9 kalau long integer itu 9 kali 2 18 jadi ini 9 kali 10 pangkat 18 ya single double decimal itu bilangan pecahan kulian itu tipe data yang true sama false ini biasa dibahas kemudian dia tanggal char 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 itu berarti satu digit karakter string itu adalah sequence of char atau kumpulan dari karakter ya oke baik kemudian nah ini nanti kita akan bahas tentang konversi ya nah konversi itu sebetarnya ada dua carai konversi tipe data seperti konversi ke bulian konversi ke double cdpl c-object c-byte c-deck c-sort nah ini dia konversi ke konversi ke tipe data tertentu depannya cukup pakai c kemudian ada tipe data yang disingkat kalau penulisan kode program di pp nanti dia akan nampak sih kalau kita klik c itu nanti bisa diarahkan nah kemudian bisa juga versi panjangnya yaitu convert titik to bolehan convert to byte convert dot to chart convert to date time decimal convert jadi ini semuanya tipe apa merubah tipe data proses perubahan tipe data kita bisa menggunakan perintah ini oke seperti itu dia nah dan seterusnya kalau ini kalau ini versi panjangnya penulisan versi panjangnya kalau yang ini adalah versi ringkasannya cw apa cint gitu ya tapi kalau panjangnya ya convert to int int 16 berarti short integer bisa ya convert to int 32 dan seterusnya baik nah sekarang kita akan bahas tentang sedikit tentang membahas tentang variabel tentang bentuk konversi dulu ya nah oke eh kita akan coba masukkan beberapa tool yang kita gunakan oke seperti ini ya eh pertama adalah kita masukin di sini ada label kemudian ada teks ini ada textbook gitu deh oke ini sama saya copy paste aja atau kita atur dulu eh salah satu ini saya copy dulu aja bisa copy kemudian saya paste kan ya bisa dipastekan ya nanti copy paste nya bisa lebih dari satu bisa dua gitu ya oke saya coba memanfaatkan tombol button ya tombol button nah label satu ini saya kasih teksnya adalah nama barang saya tuliskan di sini nama barang ya kemudian label dua itu adalah harga ya harga harga kemudian ini jumlah ini contoh simpelnya seperti ini tapi pengembangannya nanti bisa lebih jauh lagi dia kemudian ini ada total ya oke terus ya sudah ini mau kasih name atau nggak nggak salah ya kalau name itu di sini nanti nama panggilan text box 1 aja karena kita hanya sedikit ya oke ini ini kita tulis teksnya hitung ya ini aja santos aja nah oke baik di sini text box 1 nama barang text box 2 ini harga atau bisa juga sih kita ganti ya biar nampak nanti name pemberian nama biasanya pakai txt biar dia tahu itu tulisnya adalah text box txt harga kemudian yang ini txt jumlah ini txt jumlah kemudian ini txt total kemudian ini button itu kadang kita singkatnya pakai btn button hitung ya hitung oke gitu ya nah kita akan coba mengkonversi text box yang kita input di sini kita inputnya kan string kemudian kita konversi ke integer ya ini integer ini integer kemudian integer kemudian hitung hitungi tombol rumpusnya adalah kalau total itu adalah harga kali jumlah ya kan rumpusnya ya kalau bayarkan harga kali jumlah sama dengan total gitu ya nah kita double klik di tombol hitung kita isi ya Hai pada berapa yang kita butuhkan ya variabel pertama kita proses deklarasi ya deklarasi dulu yang nanti yang akan kita gunakan contohnya adalah variabel harga kemudian variabel jumlah ya kemudian variabel total gitu deh ya tipe datanya apa as integer as integer nah tipe datanya integer nah kemudian untuk mengambil nilainya ya kita lihat dulu di sini ya eh harga sama jumlah itu adalah input outputnya total ya outputnya adalah total berarti kita perhatikan bahwa inputnya itu harga jumlah nama harga jumlah diambil dari tst harga jumlah diambil dari txt jumlah gitu deh nah oke jadi kita inputnya ini adalah harga itu diambil dari diambil dari txt txt harga titik teks ya teks yang dituliskan oleh user gitu kan nah sedangkan konversi ini itu kita bisa kurang tutup disini kita konversikan konversinya ke apa konversinya ke kalau tipe data yang kita pilih integer berarti c-in nah c-in seperti ini nah kemudian jumlah 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 sama ya c-in kemudian kita diambil dari txt 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 kalau lupa namanya kita bisa cek di sini jumlah itu txt jumlah gitu ya oke ini harus sama ya txt kalau nggak dia kadang ini disini di pipi sudah disiapkan sih kita tulis txt dia langsung menunjuk oh txt jumlah ini txt nah oke seperti itu nah sekarang kita masuk ke proses prosesnya apa rumusnya 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 itu adalah total sama dengan harga kali jumlah oke hasil dari perkalian di outputkan outputnya kemana ke txt total di outputkan txt total titik teks ya diambil kemudian kemudian ya udah ambil aja dari total gitu ya ambil dari total oke baik nah kemudian karena disini formnya lebih dari tiga kita cek dulu yang mau kita run kan di form tiga berarti kita klik di properties project properties kemudian kita setting dulu disini start up form disini ya kalau kita buat program program mana yang mau didahulukan mungkin form login dulu atau form menu dulu nah gitu ya ini sekedar contoh karena kita mau pakai form tiga berarti pakainya form tiga oke seperti itu ya form tiga nah kita lanjut disini nah ini kemudian kalau kita ranikan kita lanikan jadi nama barang namanya adalah baju ya baju harga 75.000 jumlahnya tiga jadi kalau kita klik berarti berarti perkalian otomatis dapatnya nilai disini gitu ya jadi ini program simple untuk menghitung tapi kan kasus enggak seperti ini aja oke kita lanjut lagi dulu aja nah harga kali jumlah total tapi kalau seandainya kita mau gabung dengan string kita bisa kasih gabung ya string itu adalah tanda-tandanya pakai tanda kutip rp pasi kemudian kasih dan eh sorry dollar plus dan mah ini dan nah total jadi kalau kita nanti muncul rp-nya ya berdasarkan kode perintah ini muncul rp-nya harganya 75.000 kemudian beli 5.000 kemudian beli 5.000 klik hitung ya muncul rp-nya rp-nya berapa ini 315.000 gitu deh mudah ya kan jadi rumusnya kita harus perhatikan disini ada input ini ada apa proses kemudian ini ada outputnya kalau output berarti yang didepankan adalah text nama tool yang mau diisi diisi nilai sedangkan dan kalau input itu variable yang diisi nilai gitu ya Nah bagaimana kalau kita tambah gitu ya tambah komponnya harga jumlah diskon oke di sini kita diskon diskon ini tinggal kita geser aja kita geser kemudian kita tambahkan di sini diskon ini kita saya copy paste saya masukkan di sini kemudian ini saya teksnya kita ganti bombanya di sini ada menu diskon gitu kan ada diskon kemudian di sini apa namanya ini ini text pop2 kita ganti namenya adalah txt diskon oke txt diskon rumusnya apa ya diskon atau diskonnya dalam bentuk persen aja ya dalam bentuk persen teks kita turun ini ya kita cari teksnya oke seandainya nanti kita buka di live atau di laptop di sini belum A2Z itu bisa diklik dulu A2Z karena kan kadangnya berdasarkan kategorisnya nah kita kalau A2Z berarti dari A ke Z diskon ini dalam bentuk persen aja ya ya persen berapa persen dapat diskonnya ya pokoknya kalau kita runningkan ya oke kita runningkan di sini nama barangnya baju harganya yang simple aja 100 ribu oke 100 ribu jumlahnya kita beli 10 diskonnya 10 persen berarti dapatnya adalah 100 ribu bayarnya 1 juta diskon 10 persen harusnya adalah 900 ribu ya kan ya dikurangi 10 persennya ini kalau kita klik hitung ya tapi kalau normalnya bayarnya 1 juta ya jadi kita langsung kurangi ya gimana caranya kalau kita langsung kurangi kita taruh rumusnya kita harus pandai buat rumusnya ya pertama kita membutuhkan diskon diskon karena diskonnya berbentuk persen kita tulis aja diskon diskon nah diskon itu apa diskon itu adalah ya diskon itu sama dengan diskon ini inputan ya berarti kita kita tulis input dulu ya diskon diambil dari cinteger txt diskon ya txt diskon titik teks nah ini yang diisi untuk yang diisi berapa persennya 10 persen 15 persen atau 10 ya 20 nah kita tapi bentuknya 10 persennya 10 persennya sudah perlu ditulis lagi kan nah rumusnya adalah oke rumusnya adalah atau kita butuh variable lagi mungkin bisa juga diskon ya nilai diskon nilai diskon oke saya tuliskan nilai diskon nilai diskon itu rumusnya adalah total atau diskon diskon dibagi 100 karena 100 persen ya kan bentuk persen kemudian dikali dengan totalnya itu ya totalnya jadi dapatlah ini nilai diskon ini dapatlah nilai diskon nah kemudian kalau sudah dapat diskon berarti bayarnya nah kita butuh satu lagi mungkin ya koma bayar bayarnya berapa bayarnya adalah bayar itu rumusnya bayar rumusnya adalah total bayar ini ya dikurangi dengan diskon nilai diskon nilai diskon oke berarti bayarnya ini nanti oke ketemu lah dia bayar total dikurangi nilai diskon ya gitu ya oke kita ini ganti ya kan yang di outputkan apa yang di outputkan ini adalah bayarnya adalah bayarnya gitu ya oke kita klik run jadi kita ini ada harus pandai untuk membuat rumusnya ya kan nah ini 100 ribu 100 ribu jumlahnya 10 kemudian diskonnya 10 jadi ketemunya harusnya 900 ribu oke diskon nah nanti kita coba lagi ya ya kalau ingin ini nggak nampak diskonnya berapa nggak nampak ya kita outputkan oke nampak nggak nampak diskonnya berapa sih gitu ya oke kita turunkan disini lagi oke ini totalnya kita turunkan kita pastikan ini kita copy kita pastikan disini kita tulis disini nilai diskon yang diperoleh nilai diskon nilai diskon nilai diskon kemudian textbooknya kita kasih nama dia textbook2 kita kasih name name-nya txt nilai diskon 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 nilai disk kemudian kita outputkan nilai dari nilai dari nil diskon nil diskon nil diskonnya ini ya kita tes Hai yakni baju ini 100.000 kemudian jumlahnya 10 diskonnya diskonnya 10 kemudian kita itu ya diskonnya 100.000 totalnya bayarnya 900.000 oke kalau informasinya belum lengkap Oke kita ambil ambil lagi ya totalnya 1 juta terus kemudian yang dikurangi berapa lagi bisa juga kadang kan kita butuh informasi yang lengkap ya kan disini masih belum lengkap nah ini adalah ini total tapi kita bayar yang sudah dikurangi diskon gitu ya Oke kita pastikan di sini kemudian masukkan di sini ini kita ganti dengan bayarnya total bayar ya total bayar total bayar itu adalah total dikurangi diskon gitu ya kita kasih nama txt txt apa ya tot bayar oke txt.bayar nama bebas ya Nah kita kita munculkan disini txt txt.bayar nama bebas ya total bayarnya yang ini ya total bayarnya yang ini ya oke sedangkan yang totalnya itu adalah yang yang totalnya ini biasa ya kan ya jadi kita tulis disini ini total ini total kita tes ya Nah baju harga 100.000 kemudian jumlahnya 10 diskonnya 10 dan kita hitung dapatnya tiga output ya nilai diskonnya 100.000 totalnya 1 juta total bayarnya 900.000 oke itu cara kita buat programnya program simple ya nanti kita coba lanjut lagi ya oke baik sekarang kita berikutnya kita coba bahas lagi tentang eh eh iya eh sebenarnya untuk teknik pemanfaatan kom itu masih ada beberapa caranya kalau kita coba kita buat sini ya saya add windows dulu ya poempat sekarang ya nah poempat oke langsung aja saya masukin poempat nah di poempat saya coba praktekan adalah Elementng地方 ini harus menampilkan sebagai level 1 misma2 level 3 level 4 saya betul 4-l ș benefit ini sudah dimeng losers WHO yaح ini cara saya masukkanusi Saya masukkan czyli level 1 Я witれた level 1 Jelek 1 12開始 led斤 saya まлюwatiani terlebih ia tutor μ Trump ya baiklah let's digitar kembang di media mata kulit mata uang ya kayak gini kemudian ini jumlah dollar kemudian yang ketiga itu tentang nilai satu dolar dalam rupiah nilai satu dolar dalam rupiah Oke ini value nah outputnya di value ini kita bisa setting di fontnya mungkin value ini bisa juga kita ganti ya Oke terus saya masukin ini textbook 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 mana jadi textbook gini ya ya saya masukin dua input-an dua textbook dua textbook satu dolar itu sekarang berapa rupiah ya ketemunya di value nah ini bisa kita ganti namenya namenya pokoknya namenya adalah txt txt dolar kemudian ini kita kasih txt rupiah txt rupiah nah rumusnya adalah bagaimana caranya kita bisa mengotomatis inputan kemudian langsung berubah jadi disini di sini deh ini kita double-click di textbook nanti bisa juga jadi jadi metodenya adalah text change apa yang di input akan mempengaruhi yang lain kalau kita tuliskan codingnya contohnya kita akan mempengaruhi level ini namanya level-level 4 ya level 4 nya akan berubah Oke level 4 jadi saya tuliskan disini ini label 4 level 4 teks itu nanti akan berubah menjadi tulisan rp kemudian sadankan kemudian eh konversi dari ini ada konversi bentuknya value value itu hampir sama dengan convert ke double double itu apa double itu adalah decimal ya pecahan ya real bilangan real ya pakai file juga bisa pakai file nah value dari value dari txt txt dollar titik teks kemudian dikalikan dengan dikali dengan file dari txt txt rupiah titik teks oke saya akan ini kurung buka kurung tutupnya jadikan satu aja nah oke nah jadi kita ini dulu eh mana tadi setting dulu dia form startup form nya di posisi empat ya di posisi empat mau jalankan yang empat nah kita ramakan nah kalau yang empat kan jadi keluarnya ini nah jumlah dolar momennya saya mau tukar dolar lima lima dolar kemudian berapa sih harga dolar sekarang itu sekitar 15.650-an sekarang nah kalau kita tukar langsung keluar muncul ya kan 78.250 jadi kalau mau tambah terus ini akan berubah terus nah gitu deh jadi dia akan mengikuti perubahan berdasarkan rumus yang dituliskan gitu oke saya eh kemarin kita udah punya uang udah punya uang 205 untuk membayar ini ada membayar suatu tes nah dolarnya 15 berapa 15.600 sekitar 66 ya sekitar 3.200.000 nah kayak gitu deh jadi dia akan berubah sendiri ya dan ada ada kemungkinan nanti naik sekitar 15.800-an ya yang sekarang nah ini dia akan merubah nah ini namanya metode apa metode text change dimana text change ini adalah mempengaruhi mempengaruhi tools yang lain oke seperti itu ya tapi rumusnya tetap sama dimasukin ya ini contohnya rumusnya langsung dimasukin kalinya ya yaitu dollar kali rupiah oke baik lanjut deh nah kemudian kita akan coba buat dengan cara memanfaatkan ya saya buat form 5 kemudian saya akan coba seperti kalkulator kalkulator ini saya buat seperti ini nah biasanya kalau kita awal-awal belajar pemograman itu pasti kita akan penasaran dengan membuat kalkulator oke membuat kalkulator kalkulator itu nama operatornya itu adalah aritmetik nih kalau di dalam pemograman namanya aritmetik aritmetik itu apa aritmetik plus minus bagi kali ya nah kemudian saya akan masukin eh radio button eh nggak pakai button kotak itu kotak itu apa ya eh setelah kita coba cari-cari nah groupbox ya oke saya masukin groupbox ya kita geser disini ya ini ada groupbox oke kemudian di dalam groupbox itu saya akan masukin button ya button ya button ya button 1 nah saya kecilkan disini ya button 1 saya gunakan untuk tanda plus oke ini saya copy paste ukurannya sama oke plus minus kali kali kemudian ada kemudian ada bagi ya groupbox nya ini saya tuliskan kalkulator ya oke kayak gini nah outputnya mana outputnya nah kita butuh output sekarang ini outputnya saya masukkan disini di bawahnya ini outputnya oke ini sebagai inputan angka pertama oke kemudian ini angka kedua salah tulisnya oke kemudian level 3 ini saya tuliskan hasil hasil ya hasil nah apa yang di klik tombol eh di klik button akan mempengaruhi hasil gitu ya nah angka 1 ini contoh saya tuliskan namenya adalah eh textbooknya ini txt pertama kemudian yang ini txt kedua ya txt kemudian yang ini saya kasih nama txt hasil ya nah oke kita plus dulu apa rumusnya ini ya ini simpel aja kalau buat ini ya tombol-tombol seperti ini ya kita tinggal tuliskan eh kita bisa nggak pakai deklarasi tipe data kita langsung bisa juga ya yaitu dengan cara ini ya langsung aja ya kalau programnya simple kita bisa langsung txt txt hasil detek teks ini langsung di input di input langsung digabung dengan rumusnya bisa ya file file itu seperti kita perfect ke double ya saya return string to numeric value ini ini oke kemudian eh apa yang dikonvert Y yang dikonvert adalah txt pertama txt pertama txt teks kemudian di jumlahkan dengan file dari txt kedua titik teks udah ya cuma gitu aja nih nih kita kita runningkan kita ganti dulu startup formnya ke form 5 oke startupnya ke form 5 jadi kalau kita klik run ya mudah ini BB kita belajar ya enggak terlalu susah klik 35 kemudian masukin angka keduanya 5 klik plus jadinya 40 ya cuma gitu ya Nah form 5 ini juga sama ya kita klik double dua kali ini kita copy paste ini kita copy paste kita masukin di sini pastikan ini diganti minus segera balik lagi ke sini kalinya nih di double-click pastikan lagi ganti dengan kali kalinya pakai pintar pakai pintar balik lagi ke sini kita double-click pastikan lagi ini diganti dengan bagi ya tidak selesai cuma gitu-gitu aja ya ya jadi pemograman tuh sebenarnya ya enggak terlalu susah-susah sekali ya oke kayak gini 35 kalau plus 40 minus 30 kali 175 bagi 7 oke ya itu enaknya kita belajar BB ya oke seperti itu nah baik kemudian selanjutnya eh selanjutnya saya bagaimana kalau tentang radio button oke tentang radio button atau kita gabung disini juga bisa ya ya radio button itu cuma lingkaran saya eh oke baik tidak ini saya tutup ya nah radio button ya jadi eh ini semua saya gabungkan dengan radio button oke saya cuma masukin eh groupbox lagi ya groupbox 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 mana ya oke ini saya masukin groupbox oke tapi nanti perintahnya ya tentang radio button oke tentang radio button atau ini dibawahnya aja sih ini saya turunkan untuk hasil kemudian groupbox nya ini saya masukkan disini coba kalau kita memanfaatkan ini ya eh memanfaatkan tentang eh radio button ya radio button itu yang ini ya radio button itu untuk apa dia untuk suatu pilihan choice ya jadi ini option kemudian jadi ini option kemudian di dalam ya oke option berarti pilih hanya salah satu aja oke salah satu aja saya masukin lagi radio button tiga radio button empat ya ya ini radio button dua eh ini yang keempat saya gabung aja ya radio button satu atau ini tentang eh masing ya masih tentang berhubungan dengan kalkulator cuma ini pilihan ya oke kita coba semua beberapa tools yang bisa kita bermanfaatkan nah radio button nah radio button ini eh pembagian nggak perlu eh eh yang belum ada adalah eh 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 mode ya mode oke mode ini mode itu berarti kalau bagi bisa eh eh sisa pembagian oke kita tulis sini sisa pembagian atau mode mode dulu sih eh mode gitu ya atau mode oke nah kemudian saya masukin lagi tentang eh pangkat yang belum ada ini tentang pangkat nah terus eh penggabungan udah oke udah saya beli dua saya belum ada ini saya hapus ya coba saya masukin dua sisa pembagian sama teman-teman nih tombolnya tadi gimana ya tombolnya tutupan ya eh eh tombol oh tombolnya memang nggak ada tombol kliknya nggak ada oke baik karena tombolnya kan kesini ya tadi ya oke saya masukin tombol aja satu ya oke ini tombol oke ini tombol ini saya tulis hitung ya oke saya masukin tombol hitung ya ini PTN hitung ya PTN itu ini tadi namanya TXT hasil oke ini radio button satu bisa radio button bisa kita singkat cap Enggit rv 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 Oh kita harus ambil dulu datanya Oke baik kita ambil dulu datanya datanya adalah nilai 1 ya nilai 1 kita tipe data dulu ini nilai 1, nilai 2, hasil tipe datanya nilai double aja double nilai 1 diambil dari nilai 1 diambil dari file apa namanya tadi atau tst pertama tst pertama titik teks kemudian nilai 2 nilai 2 itu diambil dari tst tst kedua titik teks Oke seperti ini ya Nah selanjutnya adalah radio button perintah radio button itu menggunakan perintah selection ya pakai event nah materi kita selection itu minggu depan pertemuan ketiga nah if jika rp button mode ya kemudian terpilih cek ya terpilih sama dengan true ya sama dengan true maka dan ngapain kita gitu adalah hasil 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 sama dengan nilai 1 nilai 1 mood ya mood nilai 2 sisa hasil bagi sisa hasil bagi oke nah bagaimana kalau kita ini eh nanti bisa langsung ditampilkan juga boleh atau terakhir terakhir juga nggak usah nah bagaimana kalau kita yang keduanya yang kedua itu tentang pangkat kita copy paste kemudian ini ganti pangkat nah ganti pangkat kemudian nilai 1 pangkat pangkat pakai tanda ini ya pangkat nilai 2 oke sudah nah hasil kemudian kita outputkan ya kita outputkannya kemana ke sini ya txt hasil titik teks itu sama dengan txt hasil nah kalau kita runningkan Hai dia maksudnya sepertinya kalau hasil bagi ini tiga kita klik sisa pembagian atau kita perintah mood maka hasil baginya satu kalau klik pangkat berarti tujuh pangkat tiga tiga empat tiga gitu ya nah ini adalah kita memanfaatkan apa namanya kita memanfaatkan radio button oke menggunakan perintah if ya oke baik nah terus eh selanjutnya balik ya misalnya kita praktekkan ya ya oke kemudian ada beberapa latihan ya oke nah ini sudah kita coba lanjut lagi ke latihan nah langsung saya bahas aja yang latihan ya yang di form tiga yes eh tentang pajak nah bagaimana kalau ini kita kita masukin pajak oke pajak itu biasanya dapatnya berapa persen ya pajak anggap pajak 10% ya pajak ya oke gimana kita ngitung pajak gitu deh nah kita masukin pajak itu output ya kan langsung otomatis keluar nah saya masukin saya pastikan disini ya ya kena pajak oke ini saya tulis pajak kemudian disini kita kasih namenya adalah txt txt pajak nah nah sekarang ini terjadi perubahan ya rumusnya apa ini nanti jadinya gitu ya pajak anggap aja kita kasih keterangan dulu ya pajaknya berapa persen gitu ya kalau 10% ya oke ya oke agak pajak ini kena pajak 10% oke nah oke biar mana kita hitung persen ya eh pajak oke kita masukin lagi disini eh dim pajak eh 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 sedapel juga boleh nah pajak pajak 10% dari total pastinya ya ya dari total total atau sudah di diskon ya sudah di diskon atau belum kalau sebelum berarti kita tulis disini pajak kalau tapi kalau eh sudah di diskon baru kena pajak berarti dibawahnya sini oke ya disini aja sih kita kasih murah aja eh pajak itu eh sama dengan eh bayar dikali dengan eh bayar dikali dengan 10% 10 dibagi 100 oke nah kemudian ya kemudian eh bayarnya ini bayarnya eh bayar dikali 10% kemudian kita kasih eh tambah lagi para belanja total bayar nah tapi kita harus masukkan disini ya eh koma total bayar sudah ada bayar tambah lagi total bayar ini oke eh eh total bayar sama sama dengan bayar eh plus dengan pajaknya oke bukan dikurangi kalau dikurangi kan di score gitu ya nah outputnya di total bayar jadi ini outputnya bukan bayar lagi tapi menjadi total bayar total bayar oke nah ini form 3 oke kita balik lagi kesini ya form 3 form 3 oke form 3 kemudian kita klik run ya nah kemudian ini nama barang baju harganya 75 ribu kemudian beli 3 diskonnya eh 10% kita itu klik oh ini belum dapat outputnya tapi ini sudah terhitung ya nah outputnya kita masukin sekarang outputnya adalah tadi namanya txt pajak oke berarti kita masukin di bawahnya sini eee txt pajak titik teks oke sama dengan rp tanda kutip lagi dan diambil dari pajak ya oke diambil dari pajak nah oke kita klik run nah ini ada baju harganya eh seratus dua puluh ribu ya seratus dua puluh ribu jumlahnya beli 3 diskon 10% kita klik hitung nah dapetlah di sini eee totalnya 360 ribu dikurangi diskon 36 ribu sama membayar pajak 10% 32.400 totalnya 3 5 6 400 ya 3 5 6 400 nah kayak gitu dia nah seperti itu ya bagaimana kalau kita tuliskan berapa sih yang dibayar nah gitu ya kita input sekarang ini sudah dihitung ya sudah dihitung kemudian kita masukin di sini ya ini kita tambah ya kita tambah dengan oke kita klik paste kemudian saya taruh dibawahnya ya uang kita musikin eee uang uang yang dibayar ya oke uang yang dibayar gak cukup kita atur seperti ini juga boleh uang yang dibayar berapa kemudian eee sisa ini kan biasanya ada kembalian oke kembalian oke kembalian ini uang yang dibayar kita ganti dengan kembalian nah oke uang yang dibayar ini kita eee textbooknya kita ganti dulu oke kita mau ganti namanya txt eee uang txt uang kemudian ini kembali txt kembali txt kembali nah rumusnya kita taruh dimana kita taruh disini aja gak perlu pakai tombol like nah kita double click metode apa text change yang pernah yang sebelumnya kita bahas nah rumusnya oh bisa connect atau gak ini ya oke baik ini beda prosedur ya ini ya ini artinya beda prosedur ini punya tombol hitung ini prosedur sendiri di text change biasanya gak bisa ngambil tadi kita bisa ngambil sih ya nah kita atur nah kita akan mengambil di eee txt total bayar ini ya ya berarti eee disini dulu pertama eee pertama adalah eee nanti kita butuhkan uangnya dulu ya txt uang txt uang txt uang uang txt uang txt uang txt ya langsung aja kita kasih ya yang outputnya bukan txt uang tapi txt eee txt ini ya txt outputnya di txt kembali ya txt kembali itu nanti rencananya adalah eee txt uang disini ya eee txt 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 uang ya txt uangnya titik teks disini nanti rencananya adalah dikurangi dengan eee txt total bayar txt total bayar txt total bayar titik teks oke rencananya seperti itu ya jadi gimana kita kasih file dulu disini file 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 kemudian dikurangi dengan file total bayar ya kayak gitu dia tapi nanti kalau kita error kita coba atur lagi nah kita kembali sama dengan tesnya di input dikurangin ya oke kita tes dulu ini ini ada baju 75 ribu kemudian eee 7 eee diskonnya 10% kita ping hitung nah sekarang kita masukin totalnya berapa ini 516 ya kita tulis 60 ribu 60 ribu eee 60 ribu eee gak berubah disini ya semua lihat hehehe gak berubah oke yang kita input disini gak ikut berubah oke sekarang kita cek lagi dulu ya eee oke eee pstuang teks teks titik teks kita file eee nanti rencananya kita teks teks kemudian berubah disini teks tekembali titik teks sama dengan file dikurangi eee 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 oke kita tes dulu ya bisa kita tes dulu pakai button nanti kita ubah ini hanya untuk tes dulu kita masukin disini dulu ya coba kita test baju 75 ribu kemudian jumlah 4 10% kita klik hitung kemudian masukin bayar berapa ini 2 jutaan ya oke kita memiliki 3 juta ya kita terus aduh kok gak keluar ya oh rumusnya salah berarti ya total ini coba kita test dulu ya kita lihat dulu ya ini bukan bukan patterning salah tapi mengambil total bayarnya kita lihat ini namanya apa ya txt.bayar oke txt.bayar ya txt.bayar oh txt.bayar itu adalah gabungan dengan rp makanya dia ya oke baik jadi ini beda prosedur ya beda prosedur dia ada di dalamnya sini ya oke lah kalau gitu kita hapus rp nya dulu aja oke kita hapus rp nya ya dia ada rp nya tadi ya ya oke sebentar klik hitung ya nah oke karena ada rp nya dia bermasalah ya di convert nya rp nya di convert apa gitu ya nah sebenarnya ini gak masalah kalau ini kita ini kita masukin disini juga bisa ya nah oke kita tes dulu sebentar ya wajah wargana 75.000 kemudian jumlahnya 4 total 10 klik hitung 29 ini kita tulis 300.000 oke nah kita ya button nya kita hapus gak perlu pakai button lagi oke tadi ada kesalahan nya adalah di total bayar ada rp nya jadi waktu di convert rp itu apa nah ini kalau gak pakai ini kita hapus oke baik seperti itu ya nah ini adalah yang latihan terakhir untuk pertemuan yang kedua ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati